Halo BD Girls Kepergian Sheikh Ali Jabar pada Kamis 14 Januari 2021 lalu menyisakan banyak kenangan mengharukan Tak hanya bagi keluarga dekatnya Bahkan para selebritis pun merasa sangat kehilangan dengan wafatnya sang ulama kelahiran Madinah itu Lantas seperti apa? Kenangan paling mengharukan artis tanah air bersama Sheikh Ali Jabar Berikut videonya, mari kita bongkar Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Pasangan selebritis ini bisa dibilang cukup dekat dengan Sheikh Ali Jabar Bahkan dalam beberapa kesempatan, Sheikh Ali Jabar sering muncul dalam vlog Raffi dan Nagita Pada Ramadan tahun 2020 lalu, Sheikh Ali Jabar berkunjung ke rumah Raffi dan Nagita Saat ulama pun langsung memimpin Salawat Tarawih berjamaah di rumah orang tua Rafatar ini Setelah Salawat Tarawih dan Tausia singkat, Sheikh Ali Jabar kemudian mengajak serta Raffi dan Nagita ngobrol santai seputar agama Islam Tak hanya itu, hal yang paling dikenan Raffi adalah ketika dirinya main sepak bola bareng Sheikh Ali Jabar Pria berkepala pelontos ini juga turut merasa kehilangan dengan wafatnya Sheikh Ali Jabar Meski tak terlalu dekat, Dedy Korbuser sangat menghormati dan menganggap Sheikh Ali Jabar sebagai sosok ulama yang luar biasa Dedy Korbuser kagum dengan ulama kelahiran Madinah ini karena sosoknya begitu pemurah dan tidak pendendang Dedy dan Sheikh Ali Jabar baru sekali bertemu Ketika itu, Sheikh Ali Jabar menjadi bintang tamu di program podcast Dedy sehari pasca penungsukan Sheikh Ali Jabar Kedatangan Sheikh Ali Jabar di podcast Dedy pun punya misi yang sangat mulia Yaitu untuk membuat tenang rakyat Indonesia agar tak ada keramaian dan keributan terkait kasus penungsukan yang menimpa dirinya Dedy juga mengenang momen ketika Sheikh Ali Jabar memimpin sholat berjamaah sebelum lanjut ngobrol di podcast Dedy saat itu Billy Syahputra Sama seperti Dedy Korbuser, Billy Syahputra juga tak terlalu dekat dengan Sheikh Ali Jabar Meski demikian, adik olga Syahputra ini pernah bersama-sama sang ulama dalam sebuah kesempatan Kala itu, Billy bersama Raffi Ahmad diajak oleh Sheikh Ali Jabar berkeliling mengunjungi kompleks pilanya di kawasan Puncak Bogor Dengan menggunakan mobil golf, Billy, Raffi, dan Sheikh Ali Jabar berkeliling mengitari kompleks pila tersebut Setelah selesai berkeliling, mereka kemudian diajak untuk makan bersama di salah satu ruangan vila Sheikh Ali Jabar Billy dan Raffi dijamu dengan makanan khas Arab Salah satu momen yang tak bisa dilupakan Billy adalah ketika itu dirinya disuap dan didoakan agar cepat dapat jodoh Irfan Hakim Selebritis satu ini juga sangat dekat dengan Sheikh Ali Jabar Kedekatan keduanya bermula dari kebersamaan mereka di salah satu stasiun televisi dalam acara pencarian Hafiz Sejak saat itulah, Irfan Hakim dan Sheikh Ali Jabar menjadi semakin akrab Bahkan Irfan Hakim dan Sheikh Ali Jabar tercatat telah 8 tahun bersama-sama dalam program tersebut Irfan Hakim pun sudah menganggap Sheikh Ali Jabar sebagai keluarganya sendiri Sheikh Ali Jabar juga memiliki peran besar dalam membantu Irfan Hakim mendalami ilmu-ilmu Islam dan Al-Quran Sheikh Ali Jabar secara tidak langsung menjadi seorang guru spiritual bagi Irfan Hakim Tak hanya mengajari Irfan Hakim soal ilmu agama Sheikh Ali Jabar juga mengajarkan untuk membaca surah Al-Fatihah dengan lafal yang benar Hal itu menjadi momen yang tak terlupakan Yang selalu diingat Irfan Hakim dengan Sheikh Ali Jabar Akhir sekaligus penyanyi muda, Sheikh Ali Jabar juga tak bisa menyempunyikan kesedihan ketika mengetahui Sheikh Ali Jabar wafat Dia tak menyangka Sosok yang begitu dikaguminya akan pergi dengan begitu cepat Sheikh Ali Jabar adalah seorang yang cukup dekat dengan Sheikh Ali Jabar Ia diketahui pernah berguru Al-Quran kepada Sheikh Ali Jabar ketika masih belia Kedekatan Syakir Daulai semakin terlihat ketika itu menjemput Sheikh Ali Jabar di bandara Soekarno-Hatta Syakir Daulai tampak duduk berdampingan dan mengobrol santai dengan Sheikh Ali Jabar dalam sebuah mobil Ari Unto Mantan VJMTV ini juga sosok yang cukup dekat dengan Sheikh Ali Jabar Ari Unto bahkan merasa kehilangan sosok guru yang luar biasa Ari Unto dan Sheikh Ali Jabar cukup intens menjalin komunikasi Keduanya bahkan sangat sering bermalas pesan Malahan ada sebuah voice note yang belum sempat dibuka oleh Ari Yang tak lain adalah pesan terakhir sebelum Sheikh Ali Jabar berwafat Dalam voice note tersebut Sheikh Ali Jabar berpesan kepada Ari Untuk sama-sama memperjuangkan dan berbuat yang terbaik untuk Islam Namun yang membuat Ari bersedih karena ia baru membuka pesan tersebut setelah Sheikh Ali Jabar tiada Meski demikian Ari mengaku akan melanjutkan tugas dakwah yang diamanakan Sheikh Ali Jabar kepadanya Vicky Prasetyo bukanlah sosok yang dekat dengan Sheikh Ali Jabar Meski demikian ia pernah bersama sang ulama dalam sebuah acara di salah satu stasiun televisi swasta Dalam kesempatan itu, mantan suami Angela Lega ini sempat bertanya seputar urusan rumah tangga kepada Sheikh Ali Jabar Saul Lama pun menjawab pertanyaan Vicky dengan penuh kelembutan dan kesejukan Nah, bedekus? Itulah kenangan paling mengharukan artis tanah air bersama Sheikh Ali Jabar Tak bisa dipungkiri, kepergian Sheikh Ali Jabar membuat banyak orang merasa kehilangan Tak terkecuali para selebritis yang dekat dengan beliau ataupun yang pernah berkegiatan bersama Sheikh Ali Jabar Bahkan Sheikh Ali Jabar telah dianggap sebagai sosok guru spiritual yang mampu menjadi celadan Bagi para selebritis tanah air Sungguh luar biasa ya Selamat jalan Sheikh Ali Jabar Kita doakan semoga beliau husnul khatimah Dan segala amal ibadahnya diterima dari sisi Allah SWT Amin ya Rabbal Alamin Demikian informasi kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton